Ini dia, Gojo! Iya, gila-gila keren banget. Oh, miss! Anjir, miss! Halo teman-teman, kita bagaikan game Jujutsu Kaisen Sorcerer. Hari ini gue pengen review Satoru Gojo, guys. Pada saat masih muda. Pokoknya yang namanya Gojo itu keren, gak tau kenapa. Sebenernya di JJK ini MC-nya itu siapa sih, guys? Gue lebih suka si Gojo sih. Sama kayak di Naruto, gue lebih suka Sasuke. Di Dragon Ball, gue lebih suka si Trunks. Oke, kita langsung ke Hiro aja. By the way, ini punya temen gue, viewer gue. Namanya si Brodeni. Thank you, udah dipinyamin akunnya, si Akali. Setiap kali gue main game apa, dia juga main. Mungkin selera gamenya sama sih, guys. Gue lebih suka game-game anime gitu sih. Oke, yuk kita langsung aja ke Satoru Gojo Yang. Pada waktu masih muda, guys. Keren, ya. Gila, gila. Elemen dia like. Udah gitu, dia udah B12. B12 ya, gokil ya, guys. Parah loh. B12 Gojo, man. Pasti ini GG. Parah sih. Satorunya ini tipe Agi, ya. High Burst Damage Dealer, guys. Udah gitu dia Physical Damage. Dan dia Burst. Ya, kita langsung baca skill-nya aja, ya. Oke, Blue Active Skill. Sacrifice 15% max HP dia. Attack Front dan Mid, ya. Jadi yang di depan sampe tengah bahal kena. Yang nge-deal 138% plus Sacrifice HP 200% Physical Damage, ya. Limit to your attack kali 4. Satoru won't get killed, do the skill effect. Jadi meskipun HP dia dikit pun juga dia nggak bakal mati, ya. 50% kemungkinan buat cost level of bleeding. Bisa ngasih bleeding juga ke musuh selama duatan, guys. Kalo misal udah level 3. Sacrifice 20% max HP. Gede juga sih ya sacrifice-nya. Cuma damage-nya harusnya sih sakit banget, guys. Deal 30% more damage against defense dan support class target. Ya, jadi ya tanker-tanker, healer-healer, support. Ya, mampus lah ya, guys. Ya, dihajar sama si Gojo, ya. Skill kedua dia. Namanya Red, ya. Active Skill. Attack target with the highest attack. Jadi DPS musuh yang paling sakit, attack paling tinggi, bakal diserang sama si Gojo, guys, ya. 328% physical damage. Jika HP-nya itu di bawah 50%, dia bakal convert 20% damage into your HP. Ya, jadi dia meskipun ada pake HP-nya juga, ya, di skill yang pertama. Tapi dia juga ada life heal-nya di skill kedua dia, nih, guys, ya. Oke, untuk level 3-nya... Wah, 476% physical damage. Jika HP di bawah 50%, skill damage-nya plus 30%. Gokil, gokil. Oke, level 2-nya apa, nih, guys? Get a level of infinity setelah menyerang. Infinity itu apa, sih? Extra damage plus 3%, damage resistance plus 3%, dodge plus 5%. Bisa di-stack sampai 10 level. Berarti dodge-nya bisa plus 50%, guys. Gila-gila, gue kalo jadi pake Gojo, kayaknya gue bakal pilih runenya itu yang ada dodge-nya, kali, ya. Ini kok dodge-nya, ini aja udah ke-stack lift 10, ya. 50% tambah dodge lagi bisa miss-miss mulu, ya, guys. Gege sih dia, sih. Oke, lanjut, ya, pasif-nya blue ice, ya, attack 20%, HP 10%, sama ada extra damage lagi 10%, ya. Sakit banget, guys. Yang terakhir, yang keempat, limitless. Ini pasif skill. Pada saat battle dimulai, dapet 3 level of infinity. Oh, infinity-nya tadi itu, ya. Buff itu, ya, guys, ya. Wah, gila, gila. Udah ada dodge-nya, berarti 15%, ya. Mantap juga, ya. Dan ini berlangsung sampai battle selesai, guys, ya. Setiap kali ngerilis blue sama red, yang skillnya tadi, dia bakal spend level of it and increase skill damage 25%. Level 2-nya, jika HP di balik 50%, untuk pertama kali bakal dapet 3 level of infinity. Level 3, oh, level 3 belum kebuka, nih, ya. Jika HP-nya di balik 50%, untuk pertama kali get HOT, ya. Heal over time, guys. Bisa nge-heal juga, cuy, selama 2 turn. Bagus apa nggak, bang? Bagus lah, ya. Skillnya aja keren, guys. Sakit banget, ya. Pokoknya di mana-mana kayaknya hero light sama hero darkness itu OP-OP, ya, guys, ya. Oke, kita lihat curse tools-nya dia, ya. Udah merah bintang 2 dan bintang 1. Ya, udah ada ini, guys, yang warna kuning. Wow, special curse seal. Ya, ini juga bisa dibeli, sih. Ya, ini bisa dibeli. Di mana, bang, belinya, bang? Lagi ada event sebenarnya, sih, guys. Cuman gue ini, ya. Event yang ini, ya. Cuman gue kagak top up, sih. Ya, gue pengen coba F2P, sih, guys. Top up dikit, sih. Gue kemarin 50 ribu, sih, di awal, ya. Oke, kita balik lagi ke hero. Oh, ya, by the way, di shop, ya. Ini ada curse tools, ya, guys. Kalian bisa beli di sini, ya. Asal kalian mainin aja, guys. Ini kemarin gue kayaknya udah review, ya. Dapetin ini, ya. Di curse tools instant, ya. Jangan lupa di mainin setiap hari, ya. Nanti kalian bisa tuker ini, guys, ya. Merah bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Rainbow juga bisa tuker. Cuman mahal banget, ya. 7500, ya. Rainbow saat bintang 1, rainbow bintang 2, ya. Mesti rajin main, sih. Kalian rajin main. Game-nya dipencet-pencet. Ya, pasti GG, sih, guys. Kita balik lagi ke Gojo. Terus tools, ya. Kita bakal lihat, ya, si Brodenny ini pake apa. Dia pake soul killer sama critical resistance, ya. Soul killer itu target ada 25%. Pertanya, kemungkinan, gak bisa di revive, ya. Jadi, kalau kena hajar Gojo, ya, mampus, guys, ya. Gak bisa di revive selama 3 turn. Deal 50% more damage against advanced revival atau last 10 target. Ya, soul killer dia pake. Satu lagi yang ungu. Speed, ya. Emang game ini tuh ada PPP-nya. Jadi, kalian kalau bisa sih cari yang speed sama attack, sih, guys. Physical combo. Nah, ini, guys. Sama kayak game-game kalau kalian maininnya dulu, ya. Ada game Naruto, game One Piece, Demon Slayer. Pokoknya yang mirip-mirip gitu, ya. Ini sebenarnya semuanya sama, ya. Mungkin developernya sama, kali, guys. Ya, ini physical combo, ya. Physical damage attack ada 20% kemungkinan buat release the skill again. Ya, tapi half its effect. Jadi, ini emang wajib banget, ya. Jadi, bisa keluarin skill 2 kali, guys. Ya, sama kayak game sebelah, ya. Demon Slayer dan kawan-kawannya, ya, guys, ya. Assension, ya. Oke, Wida Bintang 12. Gokil. Untuk berikutnya, wah, gila perlu ini, guys. Yang kuning 2 biji, ya. B6, ya. Wah, ini berat juga, sih. Oke, tekniknya bisa dibuka, sebenarnya, ya. Cuman perlu ini, guys, ya. Nggak usah, ya. Ini gue belum kebuka, sih, teknik, sih. Di gue, ya. Spirit contract. Ya, pakai God Pack. Ya, udah ada Power Pack. Ini gue belum dapet, ya. Cuman baru dapet satu doang, gue. Blood Pack. Ya, God Pack. Oke. Untuk gift-nya dia, udah level 5, guys. Oke, dah, yuk. Kita langsung cobain aja, ya. Gojo mudanya, guys. Kita ke arena sekarang, ya. Di sini dia ranking 4. Ya, gila, Power-nya gede banget, gila. 1.261, guys. Gokil. Kita lihat di Venice, coba, ya. 1.290, ya. Gila, parah, ya, guys, ya. Ada si Gojo, ada Sukuna juga. Ada Megumi di depan. Ya, ada si Geto juga. Sama ada Shoko, ya. Dia pakai Shoko, sama kayak gue, sih, guys. Oke, langsung aja kita toil yang paling GG. Yang paling GG siapa, nih? 591 ribu, ya. Oke, kita pakai Shoko, pakai Gojo. Di situ, pakai duet si Jogo sama si Hanami, ya. Burn, ya, guys, ya. Di depan, Megumi. Ya, let's go. Ah, udahlah, ya. Continue aja, guys. Ini dia speed-nya. Kali 2 aja speed-nya, ya. What? Ah, gila. Musulnya langsung nata, guys. Wow. Gila, Shoko. Shoko ngeheal-nya GG parah, ya. Gila, Shoko gue nggak ada apa-apanya, guys. GG, ya, ngeheal-nya. Oke, Megumi ini sakit banget, ya. Tapi paling GG mainilah. Gojo Sensei. Eh, bukan, ya. Ini bukan Gojo Sensei. Gojo muda, guys. Wow, langsung mati musuhnya, anjir. Boom. Gila, ya. Keren juga tuh skill-nya, ya. Si Jogo, ya. Oke, gila. 43 ribu. Sekali-akhir, Gojo cuma 20 ribu, guys. Oke, ini nggak imbang, ya. Kayaknya kita harus kurangin karakter kita, nih, guys. Kita coba lagi, ya. Dia ada banyak, kan, tiket-nya, ya. Oke. Oh, ada yang 900 ribu. Wah, nah, sudah lah. Kita lawan Satan 66, guys, ya. 900 ribu power-nya, ya. Oke. Nah, ini baru nih, imbang, nih, guys. Ya, continue. Oke. Uh, depan pakai Me-Mei. Megumi. Ya, ada Satoru Gojo juga di sana, ya. Ada Hanami. Hanami juga bagus banget, ya. Choco, ya. Oke. Wah, gila. Gawat, guys. Oke, heal. Aduh, Gojo gua pusing. Wih, dia ular, loh. Gila, dia pakai ular, guys. Gila, gua aja baru punya guguk doang, gue. Hmm, mamam. Ini dia. Gojo. Gila, gila. Keren banget. Oh, miss. Anjir, miss. What the... Miss. Nah, itu, guys. Kayak batan Gojo muda, ya. Dodge-nya itu ada, gitu, dodge-nya, guys. Jadi, kalau Hoki bisa nge-dodge, ya. Gila, gila, gila. Emang karakter like sama darkness tuh emang gge-gge-gge, ya. Parah, sih, guys. Jebom, mamam tuh. Meteor jatuh. Mati. Gembel, gembel. Gila. Oke, oke. Nah, gua baru punya ini doang, nih. Males, top up. Gua, nggak tahu kenapa. Boom. Lihat, tuh, sakit banget, ya. Langsung lenyap, guys. Gila, MPP tuh, ya. Parah, damage-nya. Berapa sih damage-nya? 1,7 juta, ya. Gila sekali. Bogem. 1 juta 700, loh. Gojo muda, ya. Tapi ini B12, ya. Oke, terakhir, terakhir. Last, ya, guys, ya. Kita lawan Orimoto, ya. 600 ribu, ya. Ini, sih, si Broden ini, sih, udah nggak ada lawan, sih, guys. Terlalu gge, ya. Parah. Kita fur nggak pake si Shoko, ya. Kita nggak pake healer, ya, guys. Kita fur, ya. Oke, yuk. Let's go. Jeng, jeng, jeng. Uh, panda. Panda sebenarnya juga bagus, ya. Jadi tanker, sih, panda, guys. Cuma. Buset, lenyap langsung, pandanya. Anjir, anjir. Mama. Woy. Gila, dihabisin. Dihabisin sama Satoru, young, men. Gila, gila, gila. Oke, teman-teman. Sambil sini aja, ya. Jujutsu Kaisen Sorcerer, ya. Review Satoru muda, ya. Bintang 12, ya. Damagenya nggak ngotak, ya. Sakit banget. Parah, GG, parah. Oke, teman-teman. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe apa-apa game belum. Kita menonton malam, ya. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, guys, udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue, ya. Sampai jumpa.